Suasana hening sunyi sepi, sahutan suara jangkrik dan burung hantu menambah keangkeran komplek pemakaman. Ditambah berbagai kepercayaan terhadap hal-hal mistis menjadikan kuburan sebagai salah satu tempat yang banyak ditakuti manusia. Sebagai muslim, apakah betul situasi demikian yang membuat kita takuti? Padahal alam kubur tidak selalu tentang hal seram, tidak selalu tentang derita. Ada juga orang-orang yang mendapat rahmat dan keriduan Allah Ta'ala. Kuburannya lapang sejauh mata memandang, hiburannya penampakan surga, digelar untuknya permadani dari surga. Ia juga mendapat teman yang indah wajahnya, bagus pakaian dan wangi baunya. Hal yang seharusnya kita takuti dari alam kubur bukan karena setannya, bukan karena hantunya, bukan karena penampakannya. Tapi karena kuburan merupakan tempat dimulainya pembalasan terhadap perbuatan manusia di dunia. Dalam gandingan kuburan, sesungguhnya tengah berlangsung parade siksa dan azab. Ada jeritan kesakitan, tapi sayang tidak terdengar oleh manusia dan jin. Ada yang sedang dililit dan dicabik ular ganas. Ada yang disempitkan kuburnya hingga remuk tulang pelulangnya. Ada lagi gelaran permadani dari api neraka. Kemudian pintu neraka dibukakan sehingga para penghuni kubur merasakan uap panasnya. Ada juga teman yang sangat buruk rupanya. Jelek pakaiannya, busuk baunya. Inilah yang akan menjadi teman menunggu sangka kalah ditiup oleh malaikat Israfil. Itulah pemandangan alam kubur yang tak tampak dan tak kasat mata. Itulah keankeran yang sesungguhnya yang patut kita takuti dan waspadai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah, Enziklopedi Islam Dunia, pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk memberi sajian informasi yang bermanfaat yang semoga saja menginspirasi aktivitas Anda. Kuburan merupakan tempat ditanamnya jasad manusia. Secara umum, menguburkan orang dalam tanah merupakan kepercayaan mayoritas yang dianut manusia di muka bumi. Dalam Islam sendiri, menguburkan orang yang meninggal dunia hukumnya Farbukifaya. Artinya, jika orang yang meninggal tidak dikubur di dalam tanah, maka seluruh penduduk yang ada di sekitar tempat itu ikut terkena dosa. Praktik menguburkan di tanah telah dimulai sejak terjadinya pembunuhan pertama terhadap manusia. Pembunuhan Qabil terhadap saudaranya Habil. Allah memberi isyarat dengan mengirim burung gagak sebagaimana firmannya dalam surat Al-Ma'idah ayat 31. Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya Qabil. Bagaimana seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Berkata Qabil, Aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini? Lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini. Karena itu, jadilah dia seorang di antara orang-orang yang menyesal. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 31 Kematian bukanlah akhir dari segalanya. Kematian merupakan awal dari sebuah fase hidup yang baru. Kematian merupakan proses berpindahnya ruh dari jasad fana. Kemudian, ruh akan dikembalikan lagi ke jasad yang baru untuk menghadapi nasibnya, baik atau buruk. Kematian menjadi pintu masuk ke alam kubur atau alam barzah yang merupakan pemanasan menjelang hari kiamat dan hari pembalasan. Di alam kubur atau alam barzah inilah, manusia menunggu hingga hari kiamat datang. Di alam ini, manusia akan menerima cicilan balasan atas amal yang dilakukannya selama di dunia. Bila buruk, akan mendapatkan siksa. Demikian sebaliknya. Kebaikan yang dijalani sepanjang hayatnya, gelak berbuah manis di barzah. Keyakinan akan siksa dan nikmat kubur serta keberadaan alam barzah merupakan bagian akidah utama dalam Islam yang harus diimani. Keimanan kepada adanya alam kubur siksa dan nikmatnya merupakan rangkaian dari keimanan kepada hari akhir yang menjadi salah satu pilar rukun iman. Ayat Al-Quran dan hadith Nabi SAW baik secara tersirat maupun tersurat banyak menjelaskan fenomena siksa dan nikmat kubur. Melalui kisah-kisah yang diceritakan dari mulut ke mulut yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ya, neraka dipertontonkan kepada mereka setiap pagi dan petang. Menurut penyusun kitab tafsir Ibn Kathir, benggalan ayat tadi merupakan dalil yang paling kuat bagi ahlus sunnah untuk menetapkan adanya azab kubur. Pendapat ini diperkuat oleh hadith Rasulullah SAW. Beliau bersabda, Sesungguhnya salah seorang dari kalian jika mati, maka akan diperlihatkan kepadanya tempatnya setiap pagi dan sore. Jika ia termasuk penduduk surga, maka surga akan dipertontonkan kepadanya. Jika ia penduduk neraka, maka neraka yang akan dipertontonkan dan dikatakan kepadanya, inilah tempatmu kelah di hari kiamat. Hadith Riwayat Bukhari Muslim Sementara dalam surat At-Taubah ayat 101, Allah menceritakan bahwa orang-orang munafik akan disiksa dua kali. Allah Ta'ala berfirman, Di antara orang-orang Arab Bandui yang di sekelilingmu itu, ada orang-orang munafik dan juga di antara penduduk Madinah. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Kamu tidak mengetahui mereka, tetapi kamilah yang mengetahui mereka. Nanti mereka akan kami siksa dua kali, kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 101 Para ulama tafsir seperti Mujahid, Hassan Al-Basri, Ibn Jura'ij berpendapat bahwa salah satu azab yang dimaksud ayat tadi adalah siksa kubur. Dalam beberapa riwayat yang sohih, juga disebutkan bahwa Rasulullah SAW memohon perlindungan kepada Allah dari siksa kubur dan beliau juga mengajarkan umatnya untuk berlindung dari siksa kubur. Jika siksa kubur diragukan kebenarannya, buat apa Rasulullah berlindung darinya? Salah satunya ada dalam hadith yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Beliau SAW bersabda, Apabila salah seorang kalian bertasyahud, tidaklah dia meminta perlindungan dari empat perkara. Tidaknya dia berdoa, Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab neraka jahannam, azab kubur, fitnah kehidupan dan kematian, serta dari kejelekan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Hadith Riwayat Bukhari Muslim Walaupun namanya alam kubur, kemudian ada siksa dan nikmat kubur. Bukan berarti yang tidak dikubur bebas dari pengalaman alam kubur dan bebas dari siksa atau nikmatnya. Alam kubur hanya istilah, karena mayoritas manusia memang dikubur setelah kematiannya. Tetapi, siksa dan nikmat itu berlaku bagi siapapun yang telah mati dan menunggu dibangkitkan di hari kiamat nanti. Baik jasadnya dibakar, kemudian ditabur ke laut atau dimakan binatang sehingga habis tak bersisa. Semuanya tetap mengalami siksa atau nikmat kubur. Ada banyak bentuk siksa yang ditimpakan kepada orang-orang kafir dan munafik. Hiburan mereka setiap pagi dan sore adalah pemandangan neraka yang menyeramkan, yang nantinya akan menjadi kampung halamannya sebagaimana tadi telah dijelaskan dalam hadith. Jenis siksa lain yang ditimpakan kepada orang kafir dan munafik yaitu dipukul dengan palu dan besi. Siksa ini diceritakan dalam sabda Rasulullah SAW. Adapun orang kafir atau munafik, maka kedua malaikat tersebut bertanya kepadanya, Apa jawabanmu tentang orang ini, Rasulullah SAW? Dia mengatakan, Aku tidak tahu, aku mengatakan apa yang dikatakan orang-orang. Maka kedua malaikat itu mengatakan, Engkau tidak tahu? Engkau tidak membaca? Kemudian ia dipukul dengan palu dari besi, tepat di wajahnya. Dia lalu menjerit dengan jeritan yang sangat keras yang didengar seluruh penduduk bumi, kecuali dua golongan, jin dan manusia. Hadith Riwayat Bukhari Muslim Siksa lainnya yang terdapat dalam alam kubur yaitu penyempitan liang kubur hingga tulang-tulang rusuk penghuninya remuk saling bersilang. Mereka juga ditemani oleh sosok yang buruk rupanya dan busuk baunya. Sosok itu merupakan perwujudan amal mereka selama di dunia. Gelarkanlah untuknya alas tidur dari api neraka dan bukakanlah untuknya sebuah pintu ke neraka. Maka panas dan uap panasnya mengenainya. Lalu disempitkan kuburnya sampai tulang-tulang rusuknya berimpitan. Kemudian datanglah kepadanya seseorang yang jelek wajahnya, jelek pakaiannya dan busuk baunya. Dia berkata, Bergembiralah engkau dengan perkara yang akan menyiksamu. Inilah hari yang dahulu engkau dijanjikan dengannya di dunia. Maka dia bertanya, Siapakah engkau? Wajahmu adalah wajah yang datang dengan kejelekan. Dia menjawab, Aku adalah amalmu yang jelek. Maka dia berkata, Wahai Rabku, Jangan engkau datangkan hari kiamat. Hadith Riwayat Ahmad An-Nasai Ibn Majah dan Al-Hakim Ada juga yang disiksa dengan dicabik-cabik oleh ular besar dan ganas. Di antaranya mereka yang mendapat siksa ini adalah wanita-wanita yang enggan menyusui anaknya tanpa alasan yang diperbolehkan syariat. Rasulullah SAW bersabda, Tiba-tiba aku melihat para wanita yang payudara-payudara mereka dicabik-cabik ular yang ganas. Maka aku bertanya, Kenapa mereka? Malaikat menjawab, Mereka adalah para wanita yang tidak mau menyusui anak-anaknya tanpa alasan syar'i. Hadith Riwayat Al-Hakim Ada yang menderita karena siksa, ada pula yang bersenang-senang dengan nikmat. Di antara bentuk nikmat kubur yaitu ampunan dan keribuan dari Allah Ta'ala dan diberikan kekokohan hati menghadapi pertanyaan malaikat penjaga kubur. Digelarkan permadani didandani dengan pakaian dari surga dibukakan baginya pintu menuju surga dilapangkan kuburnya dan didalamnya ditemani orang yang tampan wajahnya bagus penampilannya. Sebagaimana yang Rasulullah SAW kabarkan dalam hadith Al-Baraq yang panjang. Maka gelarkanlah permadani dari surga dan danilah ia dengan pakaian dari surga. Bukakanlah baginya sebuah pintu ke surga. Maka sampailah kepadanya bau wangi dan keindahannya. Dilapangkan kuburnya sejauh mata memandang. Kemudian datang kepadanya seorang yang tampan wajahnya, bagus pakaiannya, wangi baunya. Lalu dia berkata, Berbahagialah dengan perkara yang menyenangkanmu. Ini adalah hari yang dahulu kamu dijanjikan. Dia pun bertanya, Siapa kamu? Wajahmu adalah wajah yang datang membawa kebaikan. Dia menjawab, Aku adalah amalanmu yang soleh. Hadith Riwayat Ahmad dan Abu Daud Semoga Allah SWT meneguhkan hati kita di atas kalimat Tauhid hingga akhir hayat dan menyelamatkan kita dari berbagai ujian dunia dan fitnah kubur serta memasukkan kita ke dalam surganya. Amin Ya Rabbal Alamin. Jadi siksa dan nikmat terkait dengan pengalaman penghuni kubur. Bagi yang masih hidup dapat mengunjungi makam orang yang meninggal atau ziarah kubur sebagai sarana pengingat mati dan mendoakan penghuni kubur. Ziarah, nyekar, ngembang atau mengunjungi makam kuburan sudah menjadi tradisi yang mendarat daging bagi sebagian masyarakat. Apalagi menjelang Ramadan dan Lebaran. Tempat-tempat pemakaman dipenuhi oleh para pesiara yang ingin mengunjungi kerabatnya yang telah wafat. Ziarah kubur dalam syariat Islam merupakan sesuatu yang dianjurkan karena menjadi pengingat kematian yang efektif. Rasulullah bersabda, Dahulu aku pernah melarang kalian ziarah kubur. Adapun sekarang, silahkan bersiarahlah. Hadith Riwayat Hakim Ingat mati merupakan cara yang paling kuat untuk menyentak kesadaran seseorang. Bahkan Sata Rasulullah SAW Cukuplah kematian sebagai pemberi nasihat. Hadith Riwayat Tabrani dan Bayi Hakim Dengan mengingat kematian, seseorang akan berpikir seribu kali bila ingin berbuat maksiat. Kematian bisa datang kapan saja dan tak ada orang yang mau mati ketika korupsi, berzina, merampok, atau menyakiti orang lain. Di samping sisi manfaat yang banyak terdapat dalam ziarah kubur, ada sisi negatif yang juga harus diperhatikan sehingga ziarah kubur tidak berubah menjadi maksiat dan dosa. Itulah kenapa ziarah kubur sempat dilarang pada masa awal Islam. Karena adanya kekhawatiran praktek ziarah yang mereka lakukan akan bercampur ke musyrikan. Seperti meminta dan berdoa kepada penghuni kubur, memberikan persembahan kepada penghuni kubur. Oleh sebab itu, dalam ziarah kubur, dilarang berdoa dan memohon kepada penghuni kubur agar mendapat rezeki yang banyak, agar mendapat jodoh untuk pasangan hidup, agar naik pangkat dan jabatan, agar diluluskan ujian, agar diterima sebagai pegawai, agar dimenangkan dalam pemilu atau pilkada. Atau memohon kepada ahli kubur petunjuk dalam perkara hukum-hukum agama, apalagi untuk mendapatkan bocoran nomor judi. Perbuatan ini dapat menjerumuskan pelakunya dalam syirik, karena telah menjadikan kuburan sebagai berhala dan sesembahan tempat memuja dan memohon. Meskipun penghuni kubur tersebut tadinya adalah orang saleh, atau bahkan nabi sekalipun, Allah Ta'ala berfirman, dan mereka menyembah selain daripada Allah apa yang tidak dapat mendatangkan kemuklorotan kepada mereka dan tidak pula kemanfaatan. Dan mereka berkata, Mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Katakanlah, apakah kamu mengabarkan kepada Allah apa yang tidak diketahuinya, baik di langit dan tidak pula di bumi? Jika kuburan telah dijadikan tempat memohon dan meminta, maka inilah perilaku yang mesti diwaspadai umat Islam. Rasulullah SAW bersabda, Siarah kubur juga bukan ajang untuk meratap dengan kesedihan yang berlebihan. Meratapi orang wafat secara berlebihan merupakan bagian dari budaya masyarakat jahiliah. Ratapan yang berlebihan biasanya timbul dari emosi sedih yang tidak tertahan. Dominasi emosi pada wanita menjadikan Rasulullah SAW secara khusus pernah melarang wanita untuk berziarah. Dalam sabdanya, Allah melaknat wanita yang sering berziarah kubur. Hadith Riwayat Tirmizi Ibn Majah Karena ada larangan khusus ini, maka ulama berbeda pendapat tentang hukum ziarah kubur bagi wanita. Ada yang berpendapat haram, ada yang mengatakan makruh, dan ada yang mengatakan hukumnya seperti hukum ziarah pria, yaitu boleh asal tidak diiringi dengan hal-hal yang maksiat dan dosa, seperti meratap berlebihan dan sejenisnya. Kebolehan ini didasarkan pada keumuman Sabda Rasulullah SAW, bahwa dahulu ziarah kubur dilarang, akan tetapi kemudian diperbolehkan sebagai sarana pengingat akhirat. Isteri Nabi Umul Mu'minin Aisyah RA pernah melakukan ziarah ke makam saudaranya Abdur Rahman. Beliau kemudian ditanya oleh Abdur Rahman bin Bulaika, Wahai Umul Mu'minin, bukankah Rasulullah telah melarang ziarah kubur? Dijawab oleh Umul Mu'minin, Ya, beliau memang pernah melarangnya, tapi kemudian beliau memerintahkannya. Dalam hadith yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam usnadnya, bahwa Nabi SAW melewati seorang perempuan yang sedang menangis di dekat sebuah kuburan, Rasul mengingatkannya, Bertakwalah kepada Allah, Bersabarlah. Perempuan itu menjawab, Pergilah, Sungguh Anda tidak merasakan apa yang aku rasakan, dan Anda juga tidak mengenalnya. Kemudian dikatakan kepada perempuan itu, bahwa yang mengingatkannya adalah Nabi Muhammad SAW, perempuan itu pun mencari Nabi, dan meminta maaf, karena ia tidak mengenal beliau SAW. Nabi SAW mengatakan, Sesungguhnya sabar itu dalam benturan pertama. Dalam hadith itu, Nabi tidak mengecam ziarah yang dilakukan oleh perempuan tadi. Beliau hanya mengingatkannya, agar ia bersabar dan tidak meratap berlebihan. Bagi orang-orang yang datang untuk berziarah kubur ke pemakaman, maka penting untuk memperhatikan adab-adabnya, yaitu mengucapkan salam. Salam merupakan ciri khas seorang Muslim, maka tidak mengherankan memang, kemanapun ia pergi, selalu dianjurkan untuk mengucapkan doa keselamatan ini, bahkan ketiga kekuburan sekalipun. Salam ini berisi doa, baik bagi mereka yang telah wafat dan dikubur di tempat itu, maupun bagi kaum Muslimin yang masih hidup. Inilah salam yang diajarkan Rasulullah kepada para sahabatnya. Salam keselamatan atas penghuni rumah-rumah kuburan dan kaum mu'minin dan Muslimin. Mudah-mudahan Allah merahmati orang-orang yang terdahulu dari kita dan orang-orang yang belakangan. Dan kami, insya Allah, akan menyusul kalian. Kami memohon kepada Allah keselamatan bagi kami dan bagi kalian. Hadith Riwayat Muslim Di samping mengucapkan salam, adab yang juga dianjurkan dalam sejarah kubur adalah mendoakan penghuni kubur yang dikunjungi. Ini khusus jika penghuni kubur seorang Muslim. Dalam hadith Riwayat Ahmad disebutkan bahwa Nabi SAW pernah pergi ke tanah pekuburan Baqi. Kemudian beliau mendoakan para penghuninya. Aisyah bertanya kepada beliau berkenaan perkara tersebut. Maka beliau menjawab, Sesungguhnya aku diperintahkan untuk mendoakan mereka. Berikutnya adalah tidak dianjurkan bagi peziarah untuk duduk-duduk di atas kuburan. Meskipun jenazah yang ada di kubur tidak bernyawa lagi, penghormatan tetap harus ada. Dan tidak duduk di atasnya merupakan bentuk penghormatan itu. Rasulullah SAW bersabda, Sungguh, jika salah seorang dari kalian duduk di atas bara api sehingga membakar bajunya dan menembus kulitnya, itu lebih baik daripada duduk di atas kubur. Hadith Riwayat Muslim Pengirsa Gazana Ziarah kubur adalah sarana pengingat mati dan mendoakan ahli kubur, bukan sebaliknya. Alam kubur adalah suatu alam yang akan dilewati oleh manusia setelah meninggal dunia. Di alam ini, manusia kembali dihidupkan dan buahnya dikembalikan untuk diberi kesenangan atau siksaan sesuai amalnya selama di dunia. Semoga Allah melindungi kita dari siksa kubur. Amin Ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih.